Menteri Sosial Kofifah Indar Parawansa, Sabtu petang secara simbolis membuka Jambore Kampung Siaga Bencana di Kompleks Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas BRTPD Pundong Bantul. Mensos melakukan pengecekan secara langsung tentang kesiap siagaan relawan KSB dalam manajemen mitigasi bencana. Kofifah mengapresiasi langkah yang diambil oleh Dina Sosial D.I.E. ini karena hingga saat ini baru daerah istimewa Yogyakarta dan Banten yang melakukan Jambore KSB. Kampung Siaga Bencana merupakan komunitas siaga bencana bentukan Dina Sosial Kabupaten dan Kota yang dididik oleh Tagana dalam upaya kesiap siagaan masyarakat menghadapi potensi bencana yang mungkin saja timbul. Di D.I.E. hampir seluruh zona kawasan rawan bencana telah dibentuk kampung siaga bencana. Sehingga dengan adanya Jambore seperti ini dapat memberikan dukungan moral serta langkah koordinasi antar elemen masyarakat dalam upaya mitigasi bencana. Jadi KSB ini kampung siaga bencana namanya kampung maka bisa berbasis desa bisa berbasis antar desa bisa saja sub desa kemudian mereka dilatih. Nah setelah mereka dilatih kemudian mereka disiapkan lumbung sosial. Nah antara lain keterampilan-keterampilan pada saat latihan menyiapkan shelter seperti ini kemudian yang penting adalah bagaimana membangun semacam harmony with disaster. Jangan orang itu gagap kemudian shock kemudian stress kemudian kaget ketika ada sesuatu yang mereka tidak terkomunikasikan. Oleh karena itu relawan-relawan ini mereka dari satu kampung yang sudah dilatih yang diharapkan mereka akan membangun kesiap siagaan di wilayahnya masing-masing.